Intro Terkait dengan harga tiket pesawat menjelang hari raya lebaran yang saat ini dinaikkan oleh semua maskapai penerbangan yang beroperasi di Papua dengan tidak melihat aturan pemerintah terkait batas atas batas bawah harga tiket pesawat dimana sejumlah maskapai menaikkan harga tiket pesawat dari harga yang sebenarnya ke Jakarta seharga 6 juta rupiah per orang dinaikkan menjadi 9 juta hingga 10 juta per orang hal ini sangat meresahkan masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan di Papua Untuk itu saat melakukan sidak ke pasar pantau harga bahan komoditi jelang lebaran penjabat kubur Papua Sudarmo mengatakan ia sudah mendiskusikan dengan Bank Indonesia untuk mengatur ini Harusnya sudah bisa diberlakukan seperti ojek online dimana pemerintah telah membuat batas atas batas bawah harga tiket pesawat Menurutnya pada saat ini harus ada batas atas berapa, batas bawahnya berapa sehingga harga tiket tidak dinaikkan sampai sekian kali lipat paling tidak naiknya 50% seperti contoh harga tiket seharga 4 juta naik 50% menjadi 6 juta rupiah Sudah diskusi juga nih sama Pak Anubi ini bagaimana ini mengatur ini harusnya sama diberlakukan dengan kayak semacam apa namanya online itu bocek online apa segala macam itu kan itu kan pemerintah kan membuat batas atas batas bawah nah jadi ini juga harusnya pada saat kayak begini harus ada tuh batas atas batas bawahnya batas bawahnya berapa batas atas yang bawah jadi jangan naiknya tuh sampai sekian kali lipat paling tidak naik itu 50% aja lah itu sudah-sudah bagus ini dari 4 juta kan kalau naik 50% berarti kan 6 juta nah ini kalau sampai segitu kan berapa kali lipat ini juga harus diteritipkan lah ya nanti coba saya koordinasikan dengan Dinas Perhubungan tambah Sudarmo hal ini juga harus ditertipkan sehingga ia akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melihat hal ini paling tidak membuat edaran agar maskapai yang beroperasi di Papua agar menaikkan harga tiket tidak terlalu tinggi tim Liputan TV Papua.com selamat menikmati